Ngoning Rojong, masyarakat Anubugakarab ngurus paspor Anugancang, utamana di Kabupaten Sumedang, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Muka pengeladaian pengurusan paspor di Mall Pangeladaian Publik atau MPP Kabupaten Sumedang. Dinamprona pengeladaian paspor di MPP Sumedang T, ukur di Paju, ceroh dua kali seminggu, nyeta poes salah satu rujuma. Terima kasih. Yudia Ramli miharap dibukana pengeladaian paspor di MPPT di piharap mampu ngarojong masyarakat Anubugakarab miang ke luar negeri Anului Ganjang. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memiliki satu loker pelayanan imigrasi di kantor di MPP, di Mall Pelayanan Publik dari MPP SP Kabupaten Sumedang. Ini adalah bagian dari fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, mendekatkan pelayanan publik, agar pelayanan publik itu bisa dirasakan, bisa lebih cepat, lebih mudah. Padahal, padinya warga Kabupaten Sumedang ini padinya harus ke Kota Bandung ya, untuk mengurus imigrasi. Saat ini tidak perlu. Seperakan, Yena, ukur butuh waktu 10 menit. Memangkan waktu kurang lebih 10 menit. Jadi kita harus bertanyaan juga, pendalam juga jangan sampe memberikan paspor tersebut, melakukan pahala yang kurang baik di luar negeri nanti. Oleh karena itu perlu ada jawab acara kepada pembuat paspor, dan mengecek juga si pemohon ini masuk dalam daftar di Iblis atau tidak seperti itu. Jadi kami butuh waktu untuk melakukan wawancara pada pemohon paspor untuk mendalami apa sih maksud dari tujuan masyarakat. Agung Ngembohan Pangladen di kantor imigrasi teh menggunakan sistem Easy Passport. Tapi jumlahnya masih kawat tesanan, Nyeta ukur 50-an sapoena. Samalah Pangladen paspor di MPP Kabupaten Sumedang, Gek, ukur di Paju, Jero, 2 kali saminggu. Nyeta poesalah Satur, Taju, Ma'ah. Diki Guntara, Bandung TV